Pemeriksa kapal layar modern milik warga negara Australia ditarik dan diamankan oleh kapal operasi Timstar NTT Senin Sore. Timstar melakukan penarikan kapal layar ini karena selama kurang lebih dari 2 malam terkatung-katung di tengah samudera Indonesia di laut lepas Pulau Salura yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Kapal layar ini ditarik mendekat ke arah pelabuhan Nusantara Wai Ngapu, Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur oleh KM Antareja milik Timstar NTT Senin Sore. Kapal layar bernama Endless Summer yang berisi 3 orang warga negara Australia ditarik dari tengah samudera di wilayah perbatasan Pulau Salura dan perairan Australia karena sudah 2 hari terkatung-katung. Kapal ini sempat menghadapi cuaca buruk namun upaya Jafri UM selain lunah kodak kapal ini terkendala kondisi kesehatannya yang terganggu hingga tidak bisa melanjutkan pelayaran. Sesampainya di pelabuhan, sang nakoda langsung dibawa ke RSUD setempat untuk menjalani perawatan. Bahasa Raskoman Center di pusat bahwa ada kapal yang berlayar yang mohon menipak. Jadi ada APK yang mengalami sakit itu jam 14.00 kita. Hingga kini, nakoda kapal layar ini masih menjalani perawatan di RSUD dengan ditemani istri dan anaknya. Sementara kapal layar mereka diamankan dan ditambatkan di area pelabuhan Nusantara Wengapu. Dari Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur, Dion Ungbu Analodu, ANYUS laporkan.